Pemirsa, manusia diciptakan tidak sempurna oleh Sang Maha Sempurna. Semua manusia punya kesalahan, semua manusia punya dosa, dan manusia itu dibuat berpasangan. Tapi kenapa masih ada jomblo di dunia ini ya? Pemirsa berikut adalah beberapa foto paling gila, paling creepy, paling aneh, dan merupakan kesalahan rancangan yang bisa dibilang bukan ketidaksengajaan. Kenapa saya bilang bukan lagi ketidaksengajaan, karena proyeknya terlalu besar untuk dibilang ketidaksengajaan? Wakanlah selesai kita simak videonya, maksudnya fotonya. Makan itu harus duduk, minum juga harus duduk, Menggunakan ATM juga harus duduk. Ini merupakan selancaran paling asik yang pernah saya temui. Setelah meluncur, kita bisa langsung terjun payung. Di foto ini kita bisa lihat orang-orang lagi malas untuk memindahkan kursinya. Di foto ini membuktikan bahwa pergeseran lempeng itu memang benar-benar ada. Setelah saya buat tangga, saya baru ingat, kalau bangunannya ternyata cuma punya dua lantai. Terima kasih, Klinik Tongfang. Siapa sih yang bangun jalanan nggak lurus kayak gini? Ini adalah tempat bersantai untuk menghirup udara segar. Bagaimana menurut Anda? Nah, jangan lupa taruh tangga di depan, supaya nenek tidak bisa masuk. Kan dia pakai kursi roda. Kasih ya, nenek. Lagi-lagi tempat untuk bersantai. Sungguh hebat ya, pemirsa. Ini adalah garasi untuk ayah. Dia sering menyimpan mobilnya di sini. Wah, sudah jadi baru kelihatan salahnya. Kamu sih? Lu sih? Lihat foto ini, ini agak aneh. Atau mungkin tanda panahnya yang kebalik. Coba biar gue balikin tanda panahnya. Eh, jalanannya kebalik juga. Itulah mengapa lampu jalan disebut lampu jalan. Karena dia suka berjalan. Bangunan ini bukan apa-apa, cuma WC bertingkat aja. Waduh, siapa yang menaruh jalanan di tengah rumah nih? Jadi, ini gue cara bukanya gimana, boge? Anda bisa lihat di foto ini. Ini adalah tiang penyangga. Agar atapnya tidak roboh. Tips agar Anda tidak kecolongan, yaitu kunci pagar Anda. Luruskanlah. Luruskanlah. Yang ini juga, luruskanlah. Luruskanlah. Tempat yang cocok untuk melihat pemandangan ya, pemirsa. Kalau kita bermain di sini, kita tidak berhadapan dengan lawan. Biar greget aja sih. Nenek pun berkata, Siapa lagi yang mencuri tangga aku? Jadi, di foto ini, waktu dia pasang itu alatnya, dia nggak lihat kalau di situ ada kipas angin. Kasiannya kipas anginnya. Wow, coba ada lihat. Mobilnya keren ya, pemirsa. Harga BBM naik. Harga listrik naik. Jadi, mungkin beginilah solusinya. Mungkin inilah sebabnya. Kenapa di rumahku sering mati lampu? Luruskanlah. Luruskanlah. Udah kelebihan uang kayaknya dia. Anda bisa lihat di foto ini, hal ini akan mempererat persaudaraan. Tunggu, siapa yang menarut yang sembarangan? Parkir sepeda itu gampang. Nggak kayak parkir mobil. Tapi, nggak segampang ini juga sih. Kenapa di sini ada dinding? Hai, lihat. Tiangnya sedang gentayangan. Yang ini pintunya yang gentayangan. Lalu, bagaimana caranya nenek keluar? Punya rumah ruas itu tidak selamanya bagus. Iya kan? Di gambar ini, Anda bisa lihat tangga yang kiri dipakai untuk pejalan kaki dan tangga yang kanan khusus untuk nenek yang pakai kursi roda. Mari kita kupas setajam kipas. Ini tangga untuk nenek. Dan ini kamar untuk nenek. Kalau udah bosan pakai kursi roda, lompat aja keluar. Ini adalah tips membuat rumah luas dengan lahan yang sempit. Nenek tidak terbiasa duduk menyamping, nak. Aduh, apa itu yang kuning-kuning? Ini adalah tangga untuk Hulk yang suka menembus tembok. Ini perosotan untuk nenek. Di rumah ini, orangnya lebih suka lewat jendela. Yang ini juga. Dan yang ini. Yang ini jendelanya di mana? Ini perosotan untuk nenek. Sekalian amal yang lehatnya. Kain kafannya nyusul ya, nenek. Ini pintu belakang buat nenek. Kalau mau beli gula. Waduh, tangganya bagus ya. Waduh, pria ini sedang duduk pusing karena ATM-nya kebalik. Tunggu, kayaknya orangnya yang kebalik. Nah, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Tiang itu penting untuk penyangga atap. Dan tiang lebih penting daripada jalanan. Quality of the quantity. Pagar tanpa lantai, apa gunanya? Dan tiang itu lebih utama daripada jendela. Minum high-low dong, biar lebih tinggi. Nah, kalau yang ini minum paramex, biar nggak pusing. Mungkin dia keseringan masuk WC wanita ya. Apakah ini alien atau makhluk jadi-jadian? Tunggu, ini gambar. Gue nggak paham apa maksudnya. Ingat, spasi yang berlebihan bisa mengubah makna dari suatu kata. Nah, kalau ini gue tahu dari bayangannya, ini terlihat seperti gambar. Tunggu, ini gambar apanya yang aneh sih? Pasti nggak enak ya, jadi gedung yang sebelah kanan. Apa sih salah dia? Setelah semua komponen terpasang, gue baru ingat. Tangganya belum dilepas. Ini penting bagi pengendara agar menghindari gangguan di jalanan. Kita bisa lihat, sebagian orang lebih suka berselancar dengan wajahnya. Lagi-lagi, ini jalanan untuk nenek. CCTV yang... Kenapa harus ada jembatan, Bogeng? Loh, kok ini pintunya kebalik ya? Tunggu ya. Ah, ini lebih baik. Ini mungkin sambungan dari keran yang tadi. Ini baru namanya seni. Pak, minta berasnya dong, Pak. Eh, lo naik dari mana? Kenapa dia membangun rail kereta api di tempat yang tidak wajar ya? Dan pemirsa, itulah tadi 75 foto paling greget yang berhasil kami kumpulkan. Terima kasih telah menonton dan selamat beraktifitas. Dan selamat berakhir pekan. Lusa Senin loh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.